Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan yang sempurna Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, bahkan sehat ekonominya Amin, amin ya muji basailin Nah teman-teman, seperti biasa Saya ingin selalu berbagi kepada kalian Karena banyaknya pertanyaan dan permintaan di kolom komentar Kebetulan kemarin itu ada request dari beberapa jemaah yang pernah saya bawa Yang pernah saya damping itu Untuk dispel atau ditunjukkan pusat perbelanjaan yang jauh lebih murah dibandingkan tempat-tempat yang lain Nah insya Allah kali ini saya akan menunjukkan teman-teman Yang dekat dengan Masjid Al-Haram ya Karena kalau di mal-mal seperti ini, di depan kemudian Di tower zam-zam di mal-mal besar atau di pusat perbelanjaan Hilton Itu yang tentu mahal ya teman-teman Jauh lebih mahal Nah kali ini insya Allah akan saya tunjukkan Tapi mohon diperhatikan lokasinya ya Seperti itu Namun seperti biasa Dari Masjid Al-Haram Mekah Al-Mukarramah Saya selalu mendoakan teman-teman Sebelum saya melanjutkan video ini Mudah-mudahan teman-teman semua Dikabulkan hajat-hajatnya Dimurahkan riskinya Dan paling akhir mudah-mudahan Teman-teman semua Senantiasa oleh Allah Senantiasa oleh Allah Dipanggil ke Dua Tanah Suci Mekah Madinah Baik melakukan ibadah umrah atau ibadah haji Di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang Amin Amin ya Rabbil Alamin Baik teman-teman Biar enggak lama-lama lagi Nih Mohon diperhatikan ya Jadi patokannya Pusat perbelanjaan yang Mungkin Lebih miring harganya gitu kan Kalau di Madinah kita tahu Itu yang sejajar dengan pintu 339 Nah disini Itu patokannya nih WC nomor 4 Ya jelas ya WC nomor 4 Nah di depan ini adalah Tower Hilton Bangunan Hotel Hilton Jelas ya teman-teman Sebentar Ini lagi padat teman-teman Mohon sabar ya Nyantai aja Jadi yang menyaksikan Sona Sejarah ini Edisinya selalu nyantai ya Nah ini WC nomor 4 WC perempuan Karena Tokonya itu ada di daerah Misvalah Misvalah ini Sejajar dengan WC nomor 4 Tuh mohon diperhatikan WC nomor 4 Ini disini ada bangunan Tower Sam Sam Sebelah kanannya Bangunan Hilton Jelas ya Jadi jalannya ini dihimpit 2 hotel Dua tower Antara Hotel Hilton dan Grand Sam Sam Jelas ya Ini WC nomor 4 Kemudian disini ada gang atau jalan Menuju ke daerah Misvalah Jadi tokonya itu di sebelah sana teman-teman Lihat ya Jadi lurus aja nih Lurus Adanya itu sederetan dengan Bangunan Jabal Umar Ya pokoknya Ikuti terus Nah Saya sendiri Saya sendiri loh ya Dulu pernah kesana Cuman Gak tau berubah Gak lokasinya gitu kan Namun karena banyak permintaan Terpaksa ingin saya sepil ulang kesana Teman-teman Ingin saya sepil ulang Dan menurut teman-teman sih Emang harganya 2 realan ya Harganya disana itu 2 realan Gak tau barang-barang apa saja yang disajikan Atau dijual disana Yang jelas Harganya jauh lebih murah Nah ini nih Dua bangunan hotel Di Grand Sam Sam Kemudian ini Tower Hilton Sekarang Kita lurus Nah ternyata Di daerah Mispala ini Banyak juga Jemaah Umrah Indonesia Yang menempati hotel-hotel disana Tapi ya tentu Agak jauh ya Semakin jauh ya Tentu Harganya semakin ekonomis Semakin murah Seperti itu Nah disini nanti Teman-teman Bapak, ibu, saudara semua nih Nanti Kalau memang ada niatan kesana Kalau sore Itu ditutup ya Tapi gak apa-apa Ya Kalau sore Itu ditutup Jalan yang kesini Jalan masuknya Jelas ya Jalan masuknya ditutup Untuk yang ke Masjidil Haram Karena ini udah mepet Dengan waktu maghrib Jadi kalau mau kesana Jangan terlalu sore Ya agak siang-siang dikit Habis asar langsung Atau mungkin Pagi Setelah sarapan Jam 8 Atau jam 9 Nah ini Teman-teman nanti akan melihat Bangunan di sebelah kiri Ini Swiss Almakom Swiss Hotel Almakom Kemudian ini Jalan Layang Jembatan Layang Jembatan Layang disini Oke Lurus ya Pokoknya tolong Terus diperhatikan aja Biar teman-teman nanti Gak gagal paham Sekaligus Biar Mengetahui lokasi Perhotelan Jemaah Umrah Yang ada di daerah Misfalah Nah itu Ditutupkan Kalau sore Tapi kalau Habis sisa Dibuka nih teman-teman Nah sekarang Masya Allah Tabarakallah Teman-teman Untuk Bangunan-bangunan Yang ada di dekat Masjidil Haram ini Seperti Bangunan Jembatan Umar ini Luar biasa ya Yang dulu Berupa daerah Yang mungkin Kumuh Daerah yang Sangat kotor Menurut saya Karena saya Tahun 2001 Sudah masuk Mekah Nah Sekarang Masya Allah tuh Nampak bangunan Megah Ya Rabbi Bangunannya Luar biasa Ini semua Bangunan Jabal Umar Nah di Jabal Umar Di bawahnya ini Teman-teman Ada money changer ya Tempat penongkaran uang Tuh Jadi misalnya Teman-teman Lokasi hotelnya Ada di daerah Misvalah Disini nih Tempat penongkaran uang Di depan Nah karena Kita ditutup Jadi harus Mutar seperti ini ya Yang seharusnya Kita gak harus Kesini loh teman-teman Jadi langsung lurus Tapi gak apa-apa Supaya teman-teman Paham Nah Ini dia teman-teman Ini udah Lurus Ke daerah Misvalah ya Lurus ke daerah Misvalah Masya Allah Jemaah Umrah Di bulan November ini Teman-teman Hampir di setiap daerah Di kota Mekah ini Padat ya Di daerah Hafair Daerah Jebel Kaaba Kemudian daerah Apa namanya Ajiat Aduh padat Luar biasa Tapi kalau di daerah Sini nih Hampir mayoritas Hampir mayoritas Itu jemaah Dari Luar Indonesia Dari India Pakistan Kasakistan Afganistan Seperti itu Nah sekarang Saya akan menunjukkan Penampakan Bangunan Grand Zamzam Kalau dari Dari arah belakang Tuh Masya Allah Jadi ini Posisinya ada Di belakang Grand Zamzam Lurus Yang ke daerah Misvalah Kalau di sebelah Kanannya ini Kalau dari Masjidil Haram Bangunan Jabal Umar Allah Masya Allah Barakallah Oke Sekarang lanjut lagi Nah dulu Disini nih Teman-teman Banyak sekali Hotel-hotel Kecil gitu kan Yang Mungkin dipandang Oleh pemerintah Saudi Sangat mengganggu Pemandangan Sehingga sekarang Sudah digusur Semua tuh Sudah digusur Tuh teman-teman Ya Allah Luar biasa Nah Ini dia teman-teman Udah hampir Nyampe ya Ke daerah Yang namanya Misvalah Kalau dari Masjidil Haram Jadi mepetnya Agak sebelah kiri ya Intinya Persis di belakang Ini teman-teman Grand Zamzam Jadi biar teman-teman Gak penasaran Kalau di Madinah Kita tahu Yang harga 2 realan itu Yang Sejajar dengan Pintu 339 Tapi kalau disini Beda lagi Nah Tuh Tapi ini agak sore Teman-teman Udah hampir maghrib Mudah-mudahan Mudah-mudahan Tidak ditutup ya Teman-teman Ya anggap aja Teman-teman itu Cari pengalaman Selama disini Sebelah kiri Ini dulu Semua Hotel Nah Ini dia sudah Masuk Ke Harga 2 realan Nih Di sebelah kanan Jelas ya teman-teman Jadi Tuh 2 realan tuh Masya Allah Jadi jelas ya teman-teman Nah disini Harganya yang 2 realan Itu adanya Di Belakang Grand Sansan Atau bangunan Jump Tower Jelas ya Ini daerah Misfalah namanya Yuk kita Intip-intip Di dalam Apa saja Yang 2 realan Masya Allah Nah Ini banyak kan teman-teman Ini Jadi oleh-oleh Seperti ini Kemudian Tasbih Iya kan 2 real 22 realan 22 realan Ya Nah gantungan Kunci Tapi gak tahu Kalau yang itu Bukan 2 realan Nah Oh mungkin berbeda ya Teman-teman Harganya Nah kira-kira Seperti ini Ini kondisi Tokonya ya Nah ini Bukan hanya Satu ruangan Teman-teman Ada di Sebelah Kanannya lagi Ya Sebelah kanannya lagi Kalau disini Kan agak sempit Sebelah kanannya lagi Ruangan yang kedua Oh Masya Allah Ini 2 realan 2 realan Iya Durya 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 Lihat dulu Murah-murah Murah-murah Ini ada peci Ada tasbih 2 realan Ini yang dimaksud 2 realan Mungkin ada di antara Teman-teman yang pengen Oleh-oleh Seperti ini Kan bagus Ini 2 realan Kalau disini Nah seperti ini 2 realan Ini 2 realan juga Ini tasbih 2 realan Kemudian ini 2 realan juga Ini vlog boleh Ini 1 Vlog video Iya Ini 1 Ini 1 Ini 2 realan Kauan tata Masya Ini 1 lagi Ini 2 lagi Sudah Ini lagi-lagi Itu aja 2 Ini 2 biji 2 biji 2 biji Plastik Plastik ada Ini cedul Ini cuma 2 realan Oke Ini cincin Cincin Torampom Lagi-lagi Tidak lentur 5 tahun Ini cuma 2 real Satu 2 real 2 real Dari mana? 2 real Mana? Bangladesh Bangladesh Bangladen Sini Indonesia 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 mana? Indonesia Surabaya Surabaya bagus Istri para apa? Istri 2 2? Masya Allah Anak para apa? Anak 8 Masya Allah 2 pelatih ji Satu tim Boleh futbol tim Oke bagus? Oke Segera Haji 2 4 real 4 real Plastik Oke Nah ini 2 real nih Teman-teman 2 real Bapak 2 real ya 2 real ya 2 kilo Oke Oke Emangin di Surabaya 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 Lihat Mantap Oke Ini ya teman-teman Tokonya Ada disini nih Masya Allah Oke Itu saja mungkin teman-teman Yang dapat saya informasikan Terkait dengan pusat Perbelanjaan Yang mungkin Lebih miring dikit Gitu kan Lebih murah sedikit Dibandingkan Yang ada di Grand Sam Sam Ya Jadi tasbih Seperti ini aja 2 realan ya Ya Sebelum saya akhiri Seperti biasa Saya mendoakan Teman-teman semua Mudah-mudahan Teman-teman yang menyaksikan video ini Yang selalu nge-share video ini Saya doakan mudah-mudahan Selalu dan selalu Mendapat panggilan dari Allah Bisa Datang Dan berziarah Kedua Tanus Jumukah Madinah Baik melakukan Ibadah umrah Ata ibadah haji Dengan Predikat Haji yang mabrur Umrah yang makbul Amin Amin Ya Rabbil Alamin Akhiran Wabillahi taufiq wal hidayah Wabillahi 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 wabarakatuh Al Southwest Al-berries Ata ibadah Dan Sedim